Pemirsa entah godaan apa yang merasuki benak seorang papa di Depok, Jawa Parat. Pasalnya pria tersebut sudah lima kali menyetubuhi anak kandungnya semenjak bercerai dengan istrinya. Kasus tersebut terungkap setelah sang anak mengadu kepada kakek dan neneknya. Berakhir sudah petualangan keji pria setengah bayar ini yang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Ironisnya, Ha sudah lima kali melancarkan aksi bejatnya sejak tahun 2018 lalu semenjak bercerai dengan istrinya. Di sisi lain, sang anak tidak berani mengadu lantaran selalu diancam pelaku menggunakan pisau. Kepada polisi, pelaku mengaku kilaf menyetubuhi anaknya sejak tidak lagi bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan sang istri. Kasus ini pun terungkap setelah sang anak melaporkan kejadian tersebut kepada kakek dan neneknya. Ya, ada laporan dari keluarganya yang mendapatkan informasi dari si anak terbur. Si anak terbur menyampaikan kepada keluarganya karena dia sering diancam dan sering disedului oleh yang kami cedului. Disitu kemudian melaporkan keluarga polisnya dari tangan ini. Atas perbuatan kejinya, pelaku terancam hukuman tambahan lantaran menyetubuhi anak kandung. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, INews melaporkan.